Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugaya Kau bi Sebab hari ini Tuhan Adakan Adakan Syukur Bagi Terima kasih Yesus ku Yesus ku Buat anugaya Kau bi Sebab hari ini Tuhan Adakan Syukur Syukur Bagimu Oh Sebab hari ini Tuhan Adakan Syukur Syukur Bagimu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita berdoa Tuhan kami Tuhan kami bersyukur Pada hari ini Kami boleh kembali datang Bersama-sama Untuk mempelajari Firmanmu Tuhan kami serahkan Waktu pembelajaran Firman hari ini Kedam tangan Pimpinan Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Saat ini kita bersama Kita mau mendengarkan Pembacaan Alkitab dari Markus Pasalnya yang ke-11 Ayat 27 Sampai 33 Markus Pasalnya yang ke-11 Ayat 27 Sampai 33 Lalu Yesus dan murid-muridnya Tiba pula di Yerusalem Ketika Yesus berjalan Di halaman baik Allah Datanglah kepadanya Imam-imam kepala Ahli-ahli Taurat Dan tua-tua Dan bertanya kepadanya Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah Yang memberikan kuasa itu Kepadamu Sehingga engkau melakukan hal-hal itu Jawab Yesus kepada mereka Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Berikanlah aku jawabnya Maka aku akan mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu Baptisan Yohanes itu Dari sorga Atau dari manusia Berikanlah aku jawabnya Mereka memperbincangkannya Di antara mereka Dan berkata Kalau kita katakan dari sorga Ia akan berkata Kalau begitu mengapakah Kamu tidak percaya kepadanya Tetapi Masa akan kita katakan dari manusia Sebab mereka takut kepada orang banyak Karena semua orang menganggap Bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi Lalu mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Maka kata Yesus kepada mereka Jika demikian Aku juga tidak mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu Berbahagialah mereka yang membaca Merenungkan Terlebih lagi melakukan Sireman Tuhan Di dalam hidup mereka Nah ketika Tuhan Yesus Sampai di Yerusalem Datanglah Para imam kepala Ahli Taurat Dan tua-tua Untuk menangkap Tuhan Yesus Mereka datang Dengan berbagai macam pertanyaan Yang bertujuan Untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus Pada waktu itu Kejadian itu terjadi Setelah Tuhan Yesus Mengusir Para penjual Atau pedagang Yang ada di baik Allah Mereka yang telah melakukan kecurangan Tuhan Yesus mengusir itu Dan Pemimpin-pemimpin agama datang Untuk membela kejadian itu Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus Mengusir para pedagang Yang ada di baik Allah Itu menunjukkan Bahwa para pemimpin agama Waktu itu bersalah Kenapa? Karena orang-orang inilah Pemimpin-pemimpin itulah Yang memberi izin Ke para-para pedagang itu Untuk berjualan di sana Padahal Tugas untuk menjaga keadaan baik Allah Yang tetap menjaga baik Allah Menjadi tempat doa Adalah tugas dari pemimpin Pada waktu itu Namun Pada waktu itu Tuhan Yesus mengusir Orang-orang yang berjualan itu Sehingga Menunjukkan bahwa Pemimpin-pemimpin ini bersalah Dalam kondisi ini Mereka datang Ingin menangkap Tuhan Yesus Namun mereka tidak dapat Karena pengikut Tuhan Yesus sangat banyak Mereka mulai Menggunakan pertanyaan-pertanyaan Dan mereka bertanya Dengan berkata Dari mana kuasa yang Engkau miliki itu Pada waktu itu Tuhan Yesus tidak Menjawab pertanyaan mereka Namun Tuhan Yesus menggunakan Satu pertanyaan Untuk tanya balik Kepada mereka Karena memang Pertanyaan yang mereka ajukan kepada Tuhan Yesus Bukan bertujuan Untuk mencari jawaban Tapi hanya untuk menguji Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus balik Dan mereka bertanya kepada mereka Dengan pertanyaan Dari manakah Kuasa Yohanes Pembaptis Kira-kira seperti itu Pada waktu itu Mereka tidak berani Menjawab pertanyaan ini Kenapa Karena Kalau mereka bilang dari Allah Maka Tuhan Yesus akan bertanya kepada mereka Kenapa kamu Tidak percaya kepadanya Tapi kalau mereka berkata Dari manusia Mereka takut kepada orang banyak Yang percaya bahwa Yohanes Pembaptis Adalah dari Allah Sehingga mereka memutuskan Untuk tidak Menjawab pertanyaan Dari Tuhan Yesus Nah kita lihat Dalam kehidupan kita Kita juga seringkali Seperti itu Ketika kita Melakukan kesalahan Kita Menghadapi Satu masalah Kita Dikoreksi Orang lain Seringkali Kita membela Seperti ahli-ahli Taurat Itu membela Diri mereka Dengan cara Menjatuhkan Orang yang telah Mengkoreksi Itu Padahal ini Tidak benar Nah ketika orang datang Mengkoreksi kita Karena kita Melakukan suatu kesalahan Coba terima itu Dan Kiranya Ketika kita Coba Bertobat Dan coba Membenarkan kondisi kita Atau Mengubah kondisi kita Bertobat dari kesalahan kita Kita Semakin hari Semakin diubahkan Menjadi satu pribadi Yang lebih dekat lagi Dengan Tuhan Tidak seperti ahli-ahli Taurat Pada waktu itu Membela diri Dengan berbagai macam cara Yang akhirnya Juga menjatuhkan Diri mereka Sendiri Akhirnya ini Boleh menjadi berkat Untuk kita semua Guru-guru Dan anak-anak Sekolah Kristen Immanuel 2 Kita boleh menjadi pribadi Yang ketika Dikoreksi orang Kita boleh Menerima Koreksi itu Dan kita boleh Membenahi Diri kita Kiranya Tuhan Memberkati Kita semua Mari kita Berdoa Tuhan kami Bersyukur untuk Firmanmu hari ini Yang mengajarkan Kepada kami Untuk boleh datang Menerima Koreksi Tuhan kami Sadari Sulit bagi kami Untuk itu Dan kami seringkali Terus membela diri Dengan alasan-alasan Yang tidak benar Dengan alasan-alasan Yang kami buat Namun Tuhan Mohon kau yang tolong kami Dan kami Jauh menyirakan Proses belajar kami Hari ini Kedalam tangan pimpinan Tuhan Tuhan yang pimpin Tuhan yang tolong kami Terima kasih Tuhan Selalu puji Selalu hormat Kami naikkan padamu Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Ke devosi kita hari ini Selesai Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Solidio Gloria Terima kasih Tuhan 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 Tuhan